Halo, apakah kalian masih ingat dengan tragedi pesawat SJ-182 pada awal tahun ini? Kecelakaan memilukan pesawat SJ-182 adalah salah satu dari 106 kecelakaan yang pernah terjadi di Indonesia. Terhitung sejak tahun 1945, kondisi ini menambatkan Indonesia pada peringkat 7 dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan pesawat paling banyak. Dari kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi, kita bisa melihat data dan fakta menarik yang bisa ditunjukkan menggunakan visualisasi data. Visualisasi data sangat bermanfaat karena dapat membantu pembaca agar lebih mudah memahami informasi yang disajikan dari data tersebut jika dibandingkan dengan membaca serangkaian data yang dikemas hanya dalam bentuk tulisan. Lalu, kira-kira fakta menarik apa saja yang bisa diambil dari kecelakaan pesawat? Mari kita bahas satu persatu. Fakta menarik pertama Tujuan keberangkatan pesawat Efficient Safety Networks mengumpulkan data kecelakaan pesawat global sejak tahun 1945 hingga 2021. Amerika Serikat menempati posisi pertama sebagai negara dengan kecelakaan pesawat tertinggi. Dengan 861 kasus kecelakaan dan total korban jiwa sebanyak 10.822 orang. Dikutip dari laman Business Insider, kecelakaan penerabangan Amerika Serikat menempati posisi tertinggi karena Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki aktivitas penerbangan dari, ke, atau di dalam negeri terbesar dan tersibuk di dunia. Posisi kedua dan ketiga berturut-turut ditempati oleh Rusia dan Kanada. Berbeda dengan Amerika Serikat, kecelakaan pesawat di Rusia dan Kanada banyak disebabkan oleh masalah teknis dan humor error. Fakta menarik selanjutnya yaitu waktu penerbangan pesawat. Berdasarkan data yang dikutip dari BBC and the New York Times, kecelakaan pesawat paling banyak terjadi di bulan Agustus. Trend kecelakaan pesawat di bulan Agustus juga terjadi di Amerika. Apalagi bulan Agustus merupakan bulan musim badai. Contohnya, pesawat Air France Airbus A340 dan Transperu 204 harus mendarat secara tiba-tiba sehingga kedua pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Tetapi, situasi kecelakaan terbanyak yang terjadi di bulan Agustus tidak terjadi di semua negara. Seperti di Indonesia contohnya. Hal ini disebabkan karena kondisi meteorologi Indonesia pada bulan tersebut cenderung lebih stabil. Indonesia sendiri melakukan penelitian terkait pengaruh kondisi meteorologi bagi perencanaan jalur penerbangan dan memperhatikan jam aman menggunakan pesawat. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa data. Di antaranya adalah data informasi cuaca operasional penerbangan dan data analisis probabilitas kemunculan awal cumulonimbus. Berdasarkan data tersebut, diperoleh fakta menarik bahwa saat musim kemarau pada bulan Juni hingga Agustus, presentasi kemunculan awal cumulonimbus sangat kecil. Sehingga, pada bulan tersebut memiliki potensi bahaya yang rendah dan dapat dijadikan rujukan waktu aman untuk terbang. Fakta menarik terakhir seputar kecelakaan pesawat adalah posisi tempat duduk. Kalian tahu tidak, kalau posisi tempat duduk ikut andil dalam meningkatkan potensi survival saat terjadi kecelakaan pesawat? Di bagian depan atau first class, tingkat survival rate berada di angka 49%. Di bagian depan sayap dan sayap pesawat, tingkat survival rate berada di angka 56%. Sedangkan di bagian belakang pesawat, tingkat survival rate-nya paling tinggi dibandingkan posisi yang lain, yaitu 69%. Hal ini disebabkan karena bagian belakang lebih dekat dengan pintu darurat, sehingga lebih mudah untuk menyelamatkan diri saat terjadi kecelakaan. Dari paparan di atas, kita jadi tahu kalau ternyata visualisasi data tidak hanya mempermudah pengguna dalam memahami informasi, tetapi juga dapat mempermudah proses decision making dan mengevaluasi fenomena yang sedang terjadi. Visualisasi data bisa diaplikasikan di banyak bidang. Salah satunya adalah bidang energi. Skill visualisasi data teman-teman di bidang industri energi bisa banget loh di upgrade TGW Learning. Karena di sana diajarkan secara konferensif dari awal sampai akhir mengenai data visualization in energy industry. Menarik banget kan? Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kalian di jiwa.ai5.co.id Kami tunggu ya! Masih banyak video terbaru dan menarik dari kita di website jiwa.ai5.co.id serta YouTube Jiwa Learning. Jangan lupa stay tune terus di Jiwa Learning. Feel your mind in 5 minutes. Dan ikutin terus update dari AI5 di website dan media sosial kita. Bye Terima kasih.